selamat menikmati karena kalau saya pernah membaca bahwasannya identitas dari sebuah bangsa itu dilihat dari kecintaan para penduduknya kepada budayanya apabila meninggalkan budayanya berarti otomatis negara tersebut kehilangan jati dirinya saya tidak ingin seperti itu itulah kenapa saya selalu bersemangat untuk mengajak panjang dengan belajar, meskipun gini meskipun pada akhirnya penonton saya ini adalah usianya lebih tua dari saya yang terjaring yang saya jaring sebenarnya itu adalah kaulah muda, tapi yang kena ternyata orang-orang yang bisa dikatakan usianya ini di atas saya saya sangat respek sekali, saya sangat hormat sekali kepada panjang yang semuanya ternyata saya dipercaya saya dipercaya tayangan ini ini dipercaya oleh panjang yang usianya lebih tua dari saya sobat, untuk di episode kita kali ini saya kemarin hari itu mendapatkan pusaka pusaka ini saya katakan unik uniknya kenapa mas Tony? karena tidak sesuai dengan apa yang ada di pakem tidak sesuai dengan yang biasa saya dapatkan pusaka ini adalah pusaka dapur kebulacar sobat tapi di atas gandeknya ini ada sesuatu ini yang membuat unik dan yang kedua adalah dia ternyata punya pamor yang cukup istimewa yang mana pamor ini adalah bisa dikatakan pamor mewah yang banyak sekali dicari oleh para kolektor kerasan haji pamor apa itu? tidak lain dan tidak bukan adalah pamor U dan Mas sobat nah disini nanti adalah pamornya U dan Mas Rekan eh maaf U dan Mas Tiban sobat jadi bukan Rekan kalau Rekan itu dia berpola satu, dua satu, dua seperti itu dan apa ya bisa dikatakan dari mulai pangkal bilah sampai ke ujung bilah polanya seperti itu nah kalau yang Tiban nah beda lagi bentuknya seperti apa? kita akan melihatnya bersama-sama ini nah ini sobat ini kapan hari saya dapatkan dari teman saya dari Kediri apa Tenggalek ya? saya kok lupa apa ngancuk ya? nah ini ini sudah saya serviskan untuk diwarangkanya sekaligus untuk di pusakanya pun juga sudah saya warangkan di togang saya jadi sudah terlihat bersih seperti ini sobat ini adalah salah satu dari ciri khas koleksi-koleksi dari bumi Mojopahit usahanya bersih seperti ini meskipun lah katakanlah warangkanya sederhana warangkanya tidak baru ataupun juga tidak bagus tapi kalau terlihat bersih seperti ini sobat maka akan seneng akan apa ya ada perasaan suka gitu loh saat kita memegangnya nah ini ini untuk di warangkanya adalah warangkagayaman Surakarta coba kita akan melihat ini kata mas Tony kok bentuknya tidak tidak sama dengan kebola cerpada umumnya coba kita akan melihat bersama-sama nah ini ini adalah wujud dari pusakanya kalau panjeningan melihat disini ini untuk digandiknya di bagian atas dia ada semacam kayak apa ya ini kalau bahasa jawanya itu kawaan kawaan seperti ini sobat ini kemarin saya bertanya kepada pemiliknya kan untuk di atas gandiknya itu kok seperti itu apakah ini tadinya itu sompel atau apa bukan mas ini memang orinya seperti itu nah kalau gitu masuk di dapur apa kalau menurut saya kebola cer ini karena kalau di dalam pakem pusaka mendapati yang dapur seperti ini bentuknya kok kayaknya memang tidak ada sobat coba panjeningan amati ini loh di bagian atasnya ini ada yang unik ada yang unik seperti ini nanti akan saya balik untuk kamu nanya biar panjeningan bisa melihat lebih lalu wasa sekaligus saya ajak panjeningan untuk melihat dari pamurnya ya saya katakan tadi bahwa untuk di pamurnya ini ada dua pamur sobat nah di bagian atas bilahnya ini dari atas sampai ke tengah bilah ini ini kalau menurut saya ini masuk di pamur melati sinebar nah seperti ini ini melati sinebar dan untuk di bagian soror-sororannya nah panjeningan lihat disini ini adalah pamurnya pamur udang mastiban ini sobat nah seperti ini sangat luar biasa sekali bisa dikatakan pusaka ini kalau melihat seperti ini ini ada kesan apa ya kesan tertentu gitu loh dalam tanda kutip nah bagi panjeningan yang bisa melihat dari sisi ini mata batin silahkan panjeningan lihat kalau saya merasakannya berbeda gitu loh nah seperti ini ini adalah pusakannya kesannya itu terkesan kayak wingit banget gitu sobat coba akan saya balik untuk kameranya biar panjeningan juga bisa melihat lebih detail tentang pamurnya sekaligus juga dapurnya dan nanti pun juga akan saya membacakan tentang filosofi dan juga tuah dari dapurnya sekaligus nanti pamurnya oke sobat BMC kita akan melanjutkan lagi untuk belajarnya tentang dunia tosan aji nah untuk di episode kita kali ini sobat saya kapan hari itu mendapatkan dari pusaka dengan dapur ke bulajar hanya saja dia memiliki keunikan di bagian atas dari gandiknya nah dia ada seperti ini ini kapan hari saya bertanya kepada pemiliknya kan untuk di atas gandiknya itu kan ada semacam kayak apa ya setengah lingkaran lubang setengah lingkaran seperti itu apakah itu memang asli iya mas saya memang mendapatkannya waktu itu memang sudah seperti itu jadi ini bukan karena di OY ataupun apa tapi memang asli seperti ini ini kata dari pemiliknya dahulu sobat nah ini dan ini yang saya katakan tadi bahwasannya untuk di pamornya bagian sorsoran nah panjeningan lihat disini ini adalah pamor udang mastiban ini sobat dia mengelompok di sorsoran dari kerisnya nah ini saya menangkap sebuah pesan bahwasannya untuk di pamor udang mastiban dia mengelompok di bagian sorsoran ini semacam kayak mengumpulkan sebuah harta benda mengumpulkan kekayaan agar apa ya terkumpul menjadi satu kesatuan di bagian akhir nah di bagian seperti ini saya menangkapnya seperti itu jadi ibarat orang bekerja itu dia menumpuk atau mengumpulkan dari kekayaannya itu agar bisa dinikmati di akhir usianya atau di bagian akhir jadi dia itu bisa dikatakan tidak berfoya-foya di depan jadi tidak mendapatkan hasil lalu di dihabiskan gitu tidak seperti itu jadi beliau bisa dikatakan yang saya tangkap gitu beliau ini atau di pamor ini yang saya tangkap adalah sebagai bentuk mengumpulkan sebagai bentuk hemat dari sang pemiliknya nah saya menangkapnya seperti itu sobat kalau ada yang punya pendapat sama dengan saya monggo yang tidak sependapat dengan saya silakan karena ini adalah apa ya pandangan pribadi saya sendiri sobat kalau untuk di pamor di bagian atas ini sobat ini adalah kalau untuk saya pamornya melati sinebar nah melati sinebar seperti ini oke sobat saya akan melanjutkan untuk membacakan filosofi dari dapur kebelajar jadi biar apa ya kalau kita mengulang-ulang apa yang menjadi pembelajaran kita insya Allah akan gampang sekali ingatnya akan gampang sekali nyantolnya gitu loh ilmunya itu nah kebelajar ini berasal dari dua kata yaitu kebu atau kerbau dan lacer yang berarti lurus kebelajar ini memiliki makna dan harapan agar pemilik keris ini bisa memiliki semangat seperti kerbau yang giat bekerja tanpa kena lelah untuk menghidupi keluarganya menjadi seorang pribadi yang ini sobat tahan banting menjadi pribadi yang tangguh di dalam berusaha itu seperti itu lalu lanjut lagi kolon tua dari keris kebelajar ini dipercaya dapat menolak wabah penyakit selain banyak dimiliki oleh para petani karena tuahnya yang mampu menjauhkan tanaman dari wabah penyakit dan hama ternyata sobat keris dengan dapur kebelajar ini juga banyak dimiliki oleh para pemimpin dan bangsawan karena tuahnya ini dipercaya bisa mengamankan daerah kekuasaannya dari wabah penyakit selain itu juga bisa menambah wibawa dan mengangkat derajat pemiliknya seperti itu yang saya dapatkan dari beberapa artikel yang saya rangkum sobat lalu lanjut lagi untuk di pamor pamornya kita akan melihat di pamor ini ini adalah pamor meladi sinebar kalau menurut saya sobat memiliki arti bunga meladi yang tersebar atau bertebaran filosofinya adalah sebuah harapan agar pemiliknya ini dapat memiliki nama harum di masyarakat seperti aroma meladi yang bertebaran tuahnya adalah memudahkan pemilik mencari rejeki dan juga untuk mengharumkan nama pemilik agar senang biasa dihormati dan disegani dalam kehidupannya nah seperti itu itu adalah filosofi sekaligus tuah dari pamor meladi sinebar sobat lalu untuk di pamor selanjutnya nah ini ini yang saya katakan tadi bahwasannya ini adalah termasuk pamor udang mastiban sobat karena kalau udang masir kan itu dia berpola satu dua satu dua nah kalau ini seperti ini ini adalah pamor udang mastiban adalah jenis pamor yang tidak direncanakan oleh sang empu nah tiban itu pamor tiban adalah jenis pamor yang tidak direncanakan oleh sang empu pamor tiban ini dianggap sebagai sebuah karunia atau anugerah tersendiri dari Tuhan yang maha kuasa dan pamor ini sobat ini diakini tuahnya membuat pemiliknya mudah mendapat rejeki yang menjadikan mempunyai bakat kaya orang jawa menamakannya kuat kebandan artinya mampu menerima anugerah harta benda atau kekayaan dan pamor udang mastiban ini juga merupakan simbolisasi harapan atau doa agar pemiliknya dapat memiliki rejeki yang berlimpah yang disimpulkan seperti hujan emas seperti ini sobat kalau panjang yang akan melihat disini untuk di gonjonya di bagian ini kayaknya ini gonjowulung gonjonya cuma hitam saja tapi dibaliknya ada pamornya ini sangat luar biasa sekali untuk dibilahnya dia ada dua pamor dan di bagian gonjonya pun juga dia ada dua pamor sobat ini adalah salah satu dari geris sederhana tapi istimewa kalau menurut saya nah demikian kita sudah bersama-sama belajar tentang salah satu dari dapur yang cukup unik yaitu dapur kebulacar tapi dia ada sesuatunya di atas gandeknya nah mungkin di antara sahabat semuanya ada yang lebih tahu ini bukan masuk di kebulacar tapi masuk di dapur ini silahkan silahkan kalian berpenapat silahkan tulis di kolom komentar untuk bahan kita karena ilmu itu bisa kita dapatkan dari mana saja nah mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan buka wawasan khususnya bagi panjeningan para pecinta Tosan Aji pemula saya tidak akan bosan-bosan untuk mengajak panjeningan semuanya untuk mengenal mencintai merawat serta melestarikan Tosan Aji Nusantara apabila ada kesalahan di apabila ada kesalahan saat saya menyampaikan review ini tadi saya mohon maaf yang besar-besarnya dari saya cukup sekian terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu 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 Hidats Rikis Rahayu Hidats Hidats Allah